Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalamu'alaikum, perkenalkan nama saya Alivia Zahra Aryani, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya bersama rekan saya, Anissa Dewi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Di video kali ini kami akan mempersentasikan penelitian kami yang berjudul Strategi Penerjemahan Korespondensi Kenegaraan Arab Indonesia. Video ini akan dipresentasikan pada sesi paralel Multako Nasional Bahasa Arab atau disebut juga MUNASBA pada tanggal 17 Desember 2020 yang diselenggarakan secara daring. Berikut paparan mengenai hasil penelitian kami. Komunikasi dalam setiap hubungan sangat penting untuk diterapkan. Misalnya hubungan kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Begitupun hubungan dalam diplomasi, komunikasi sangat penting untuk dilakukan. Menurut Deddy Jamaluddin, sebuah hubungan diplomasi dilakukan dengan komunikasi tatap muka atau telekomunikasi atau korespondensi untuk menjalin dan mempererat hubungan baik dengan negara lain, demi mencapai kepentingan bersama. Salah satu komunikasi yang dilakukan dalam hubungan diplomasi adalah surat menyurat atau dikenal dengan korespondensi kenegaraan. Dalam korespondensi kenegaraan, terdapat pesan atau maksud yang ingin disampaikan, misalnya seperti ungkaman selamat atau bela sungkawa, penarikan dan pengangkatan duta besar, dan lain sebagainya. Namun untuk memahami isi pesan dalam surat tersebut, korespondensi kenegaraan perlu melalui proses penerjemahan. Dalam proses penerjemahan ini, tentu banyak kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang penerjemah. Dan untuk menghadapinya, penerjemah menggunakan berbagai macam strategi penerjemahan diantaranya seperti strategi penggantian atau tabdil, penambahan atau ziyadah, pengurangan atau hazef, mengedepankan dan mengakhirkan atau tabdil motakhir. Dalam penelitian ini, kami tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis korespondensi kenegaraan, khususnya negara Arab dengan negara Indonesia. Pada penelitian kami kali ini, kami menggunakan teori, yaitu yang pertama adalah teori dari Newmark tahun 1988 yang menjelaskan bahwa penerjemahan adalah mengalihkan makna teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan penekanan pada makna yang bersifat fungsional. Hidayatullah juga menjelaskan bahwa penerjemahan yaitu proses memindahkan pesan yang telah diungkapkan dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara sepadan dan wajar dalam pengungkapannya, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan kesan asing dalam menangkap pesan tersebut. Untuk strategi penerjemahan, menurut Lord Scherr tahun 1992, strategi penerjemahan merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang muncul ketika melakukan proses penerjemahan. Hidayatullah membagi strategi penerjemahan menjadi empat, yaitu strategi mengedepankan dan mengakhirkan takdim wa takhir, strategi penambahan ziyadah, strategi pengurangan atau hazuf, dan yang terakhir adalah strategi mengganti atau tabdil. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan teori strategi penerjemahan menurut Hidayatullah. Masuk ke dalam metodologi, jenis penelitian kami adalah kualitatif. Metode yang kami gunakan adalah deskriptif, di mana kami akan mendeskripsikan strategi penerjemahan yang digunakan dalam korespondensi kenegaraan Arab Indonesia. Data penelitian yang kami gunakan ada dua, yaitu pertama, surat dari Presiden Flarestina kepada Presiden RI tentang ungkapan belasungkawa dan doa untuk korban ledakan bom yang terjadi di Jakarta. Kedua, surat bahasan dari Presiden Al-Jazair untuk Presiden RI atas ucapan selamat yang diberikan mengenai kembalinya Presiden Al-Jazair memimpin negara. Masuk ke dalam analisis, yang pertama akan dibahas analisis strategi mengedepankan dan mengakhirkan atau takdim wa takhir. Berdasarkan hasil analisis, kami menemukan penggunaan strategi takdim wa takhir sebanyak dua kali. Salah satunya adalah kalimat Nataqod damu lifahumatikum bismi daulah falastin wa syabiha wa bismi syaksiyan yang diterjemahkan menjadi atas nama negara dan bangsa Palestina dan atas nama saya sendiri perkenankan kami menyampaikan kepada yang mulia. Pada tekst sumber, susunan kalimat diawali dengan Nataqod damu yaitu subjek dan predikat, kemudian adverbia yaitu lifahumatikum, kemudian keterangan subjek yaitu bismi daulah falastin wa syabiha wa bismi syaksiyan. Pada tekst terjemahan, terlihat bahwa penerjemah mengubah susunan katanya, di mana keterangan subjek yaitu atas nama negara dan bangsa Palestina dan atas nama saya pribadi, yang tadinya diletakkan di akhir kalimat, sekarang menjadi di awal kalimat. Hal itu dikarenakan kaedah dalam bahasa Indonesia, bahwa dalam kaedah bahasa Indonesia, keterangan subjek biasanya diletakkan sebelum atau sesudah subjek itu sendiri, yaitu kami. Dengan terjemahan kalimat seperti itu, membaca akan lebih menerima dan mudah mengerti tekst terjemahan. Yang kedua, strategi penambahan atau ziyadah. Berdasarkan hasil analisis, kami menemukan penggunaan strategi ziyadah ini sebanyak 11 kali. Salah satunya adalah kalimat Jika diperhatikan dalam teks terjemahan, penerjemah menambahkan tiga kata, yaitu kata perkenankan, yang kedua kata dan, yang ketiga kata sifat yang mendalam. Kata perkenankan ditambahkan pada awal kalimat karena dalam korespondensi bahasa Indonesia, kata perkenankan, berkenan, dan perkenan sering digunakan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang dituju. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah presiden. Yang kedua, kata dan, ditambahkan untuk menghubungkan kedua nomina, yaitu bi-ahuri yang diterjemahkan menjadi salam hangat, dan ibarat at-ta'azi yang diterjemahkan menjadi ungkapan bela sungkawa. Yang ketiga, tambahan kata yang mendalam, untuk menjelaskan frasa ibarat at-ta'azi yang artinya ungkapan bela sungkawa. Tujuan dari strategi penambahan ini adalah untuk memperjelas makna semua kalimat, agar teks terjemahan menjadi lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kaedah BSA. Yang selanjutnya adalah strategi penggantian atau tabdil. Berdasarkan hasil analisis, strategi ini digunakan sebanyak 11 kali. Berikut salah satunya contoh kalimat dalam surat korespondensi Presiden Al-Jazair untuk Presiden Republik Indonesia. Pada contoh tertulis teks sumbernya, yaitu Pada surat ini penerjemah menerjemahkan, kami fokus pada bagian Penerjemah disini menerjemahkan, saya berharap semoga yang mulia. Jadi disini kita bisa lihat penerjemah mengganti kata nomor 3, 5, dan 7 yang seharusnya berarti saya menyampaikan harapan terbaik saya lalu diganti oleh penerjemah menjadi saya berharap. Jadi dari 4 struktur kata diganti menjadi 2 struktur kata. Jadi saya berharap. Lalu ada kata semoga, semoga ini menjadi kata tambahan dari penerjemah. Lalu kemudian ada kata yang mulia. Jadi kata lakum pada nomor 4 diganti menjadi yang mulia pada penerjemah. Hal ini karena kata yang mulia pada surat Presiden ini merupakan karakteristik salah satu karakteristik dari surat korespondensi Presiden di mana kata yang mulia ini merupakan kata sapaan untuk Presiden. Jadi penerjemah disini menggunakan kata yang mulia. Tujuan dari strategi penggantian ini dilakukan karena setiap negara punya ungkapan yang berbeda. Punya ungkapan yang berbeda pada penulisan surat Presiden. Maka dari itu penerjemah menggunakan strategi penggantian atau tabdil untuk mengganti kosa kata-kosa kata yang sulit dipahami menjadi lebih mudah dipahami tanpa merubah makna tersebut. Next. Dan yang terakhir adalah strategi pengurangan atau HAZOF. Nah berdasarkan hasil analisis strategi ini digunakan paling banyak yaitu sebanyak 26 kali. Salah satunya yaitu pada kalimat tersebut berada pada surat korespondensi Presiden Al-Jazair untuk Presiden Republik Indonesia yang berbunyi Nah disini penerjemah menerjemahkan Saya menghargai hal itu dan atas rasa cinta dari yang mulia. Di sini kita bisa lihat penerjemah menghilangkan kata WA huruf WA pada nomor 1 dihilangkan dan lalu juga penerjemah juga menghilangkan kata lakum Jadi penerjemah hanya menerjemahkan saya menghargai hal itu jadi tidak memasukkan kata WA dan lakum lalu untuk kata alati aora betum anha penerjemah, menerjemahkan atau mengurangi kata tersebut dan menggantinya menjadi dari yang mulia Jadi penerjemahannya itu hasilnya adalah saya menghargai hal itu dan atas rasa cinta dari yang mulia Nah tujuan strategi ini adalah untuk menghasilkan terjemahan yang efektif dan mudah dipahami Next Dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa pada dua surat korespondensi Presiden yaitu korespondensi dari Palestina untuk Presiden RI dan korespondensi Presiden Al-Jazir untuk Presiden RI dapat disimpulkan bahwa pada surat itu strategi yang paling banyak digunakan yaitu strategi pengurangan atau hazard kemudian strategi ziadah atau penambahan lalu strategi tabdil atau mengganti dan yang terakhir adalah strategi mengedepankan atau mengakhirkan atau yang disebut juga takdim watakhir Nah penggunaan strategi penerjemahan terhadap teks korekspondensi ini menjadi lebih efektif dan mudah untuk dipahami Nah faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi penerjemahan ini karena adanya perbedaan kaida bahasa antara kedua negara dan budaya antar negara Dari hasil terjemahan secara keseluruhan sudah sangat baik setiap kalimat lazim atau berterima dan mudah dipahami dan hasil terjemahan tidak ditemukan perubahan makna pesan yang bertentangan dengan pesan yang seharusnya disampaikan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi penerjemahan yang digunakan dalam proses penerjemahan korespondensi kenegaraan Selain itu diharapkan juga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan teori dan data penelitian yang lebih variatif Daftar pustaka yang kami gunakan ada 8 buah 5 diantaranya adalah pertama buku milik Syarif Hidayatullah yang berjudul Jembatan Kata Seluk-beluk Penerjemahan Arab Indonesia Yang kedua buku milik Lord Sher yang berjudul Investigating the Translation Process Yang ketiga buku Malik yang berjudul Komunikasi Internasional Yang keempat buku Newmark yang berjudul A Textbook of Translation Yang kelima buku Fardiansyah yang berjudul Filosofat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Sekian presentasi dari kami Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Wr. Wb Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya Terima kasih atas segala perhatiannya